Mungkin gak sih, kalau misalkan kita berenang terus ada sperma yang keluar di kolam renang dan kita jadi hamil Nah bisa gak? Wah kalau bisa serem banget ya, tapi kalau enggak masih sih gak bisa Kalau misalkan kita berhubungan seksual di dalam kolam renang nih, katanya kita gak mungkin hamil Nah ini bener apa gak? Wah kalau kayak gitu biar gak hamil berhubungannya di kolam renang aja Hai, welcome back to my channel di Lili Eslita Oke, aku akan bahas nih kali ini yang lagi trending topic Mungkin gak sih, kalau misalkan kita berenang di kolam renang dan kita jadi hamil Nah itu ada pertanyaan besar sekarang oleh orang-orang Bener gak sih hal ini mungkin? Yuk kita bahas aja langsung, tapi jangan lupa buat like video ini Komen di bawah, subscribe channelnya dan juga nyalain tombol ringnya Biar kalian selalu dapet update-an terbaru dari aku Oke langsung aja ke pertanyaannya Ini dia pertanyaan pertamanya adalah Mungkin gak sih, kalau misalkan kita berenang terus ada sperma yang keluar di kolam renang dan kita jadi hamil Nah bisa gak? Wah kalau bisa serem banget ya Tapi kalau enggak, masih sih gak bisa Kan kita jadi harus hati-hati Jadi jawabannya adalah gak mungkin Jadi kemungkinannya itu sangat kecil atau hampir dikatakan di penelitian bahwa almost not possible atau almost impossible Kalau misalkan nih ada sperma yang keluar di kolam renang dan kita jadi hamil Why? Because the lifetime span of sperm itu gak sepanjang itu gitu Ketika sperma dikeluarkan, dia itu ketika keluar terkena bahan chemical, terus busa atau air yang panas Dia itu akan mati dalam beberapa detik gitu Jadi ketika dia keluar di kolam renang yang banyak banget klorin dan segala macemnya Jadi bisa aja disimpulkan bahwa dia akan langsung mati Jadi gak mungkin sampai ke vagina Dan itu akan sulit banget untuk masuk ke vagina Terus dia harus berenang ke dalam uterus Masuk ke ovum, sorry menembus ke ovum Itu sangat terlalu panjang untuk jadi hamil Jadi itu kemungkinannya sangat kecil atau gak mungkin Jadi santai aja kalau kalian berenang di kolam renang gitu Selama kalian cuma berenang bukan having sex di kolam renang Itu kemungkinan hamilnya sangat kecil Nah, terus pertanyaannya adalah Berapa lama sih sperma bisa hidup di tubuh wanita? Oke, sperma bisa hidup di tubuh wanita itu selama katanya ada yang bilang 3 sampai 5 hari gitu Ada yang bilang 3, ada yang bilang 5 Kita kasih aja range-nya adalah 3 sampai 5 hari Kenapa kalau misal di air dia mati Kalau di tubuh wanita enggak gitu Karena ketika di tubuh wanita disitu ada kelembapan Kemudian ada cairan tubuh dari wanita Dan nutrisi-nutrisi yang membiarkan Yang bisa bikin si sperma itu tetap hidup Makanya kalau di dalam tubuh dia bisa sampai 5 hari Tapi kalau begitu dia keluar dia akan mati tuh dalam beberapa menit Nah, kalau misalkan kejadiannya nih Ini adalah di air yang biasa Bukan air panas Bukan air dengan klorin Kalau cuma di air biasa Apakah dia bisa mampu hidup air plain biasa Nah, katanya nih Kalau disitu dia bisa hidup tapi cuma beberapa menit juga Dan juga disitu pun akan sangat sulit gitu Kalau kemudian dia masuk dan membuat seseorang hamil gitu Jadi almost impossible Walaupun dia kemudian punya lifespan hidup yang lebih panjang Tapi enggak bisa juga sampai buat menghamili Kayak gitu Jadi kalau misal ada pernyataan kolam di kolam renang Kalian kena sperma dan kalian bisa hamil Itu dari penelitian adalah dikatakan adalah almost impossible Jadi kalian enggak usah takut Kayak gitu Dan juga ada saat lagi di pertanyaan yang berkaitan dengan ini yang perlu kita jawab Pertanyaan kedua adalah Kalau misalkan kita berhubungan seksual di dalam kolam renang nih Katanya kita enggak mungkin hamil Nah, ini bener apa enggak nih? Ini juga pertanyaan yang sering ditanyain Wah, kalau kayak gitu biar enggak hamil berhubungannya di kolam renang aja gitu Bener gak sih? Oke, langsung aja ya Kalau gitu kita jawab pertanyaannya Jadi kalau misalkan kalian diomongin bahwa kalau misalkan berubungan seksual di dalam kolam renang itu kalian enggak mungkin hamil itu adalah mitos ya teman-teman Ini adalah mitos Kenapa? Karena walaupun itu di dalam kolam renang ketika terjadi yang namanya penetrasi Masuknya itu tadi alhamin laki-laki ke wanita Lalu dikeluarkan spermanya disitu Maka sperma itu akan masuk ke dalam vagina Lalu masuk ke dalam rahim wanita Dan disitu dia bisa bertemu ovum jika dalam masa subur Nah, walaupun kita berenang Katanya nih kalau renang ya enggak mungkin hamil lah Soalnya kan disitu ada airnya Jadi ketika dia keluar langsung tuh kena air Jadi langsung kebilas semua spermanya gitu Enggak, enggak kayak gitu Ketika dia emang udah masuk Dia bisa aja hidup disitu Dan si air dari kolam renang itu enggak terus serta-merta Dia bisa masuk ke dalam vagina kalian Terus menghapus tuh semua spermanya Enggak, kayak gitu Jadi, iya bisa Kalian hamil di kolam renang gitu Tapi ketika di kolam renang kalian berubungan seksual Bukan ketika kalian renang Kemudian ada orang lain mengeluarkan sperma kalian hamil Itu enggak gitu Dan so far kayaknya Sangat jarang ya orang terus kemudian di dalam kolam renang Kayak itu semuanya sperma Ya, i don't know But itu hal yang menurutku gak wajar Karena di pikir gue juga yang mereka menang itu ramai Dan segala macamnya Kayak gitu Jadi aku berharap semoga info ini berguna buat kalian Jadi paling enggak kalian udah tahu nih satu Bahwa si sperma ini segera mati ketika kena air Jadi kemungkinan hamil dari saat kalian berenang bersama-sama Dengan orang lain yang meluarkan sperma itu sangat kecil Yang kedua adalah mitos Kalau bilang bahwa ketika kalian melakukan hubungan seksual Itu di dalam kolam renang itu gak mungkin hamil Itu masih possible banget buat hamil malahan Nah, itu malahan yang salah persepsi Oke, semoga ini berguna buat kalian Jangan lupa kalau kalian suka video ini di like Di share ya ke teman-teman kalian Apalagi teman-teman kalian yang wanita Kita gak boleh tabung ngomongin ini Kita harus tahu tentang Kenyataan tentang reproduksi dan pendidikan reproduksi Biar juga kita was-was Teman-teman, bukan was-was ya Kita sadar, orang-orang di sekitar kita sadar Jadi bisa menjaga hal yang terbaik lah Menjaga hal yang terbaik Pokoknya bisa memilih hal yang terbaik buat diri kita dan lingkungan kita Kayak gitu ya Jangan lupa buat di like, di share ke teman-teman kalian Subscribe channel ini, nyalain loncengnya See you again di video selanjutnya See you again di video selanjutnya